Perdamnya jadi kalau mumpah, perdamnya dilepas dulu, isi angin dulu. Kenapaan gedruknya banggareng, kenapaan andalan ini. Seperti ini guys, mungkin yang bagi pemula yang belum tahu cara mengisi angin senapan gedruk, seperti ini guys. Biasanya sampai berapa Kang? 300-600. 300-600 kali kocok ya. Nanti ketemunya berapa? 3.000? 2.200. 2.200. 2.200 guys. Seperti ini. Jadi untuk semua senapan itu tetap ada plus minusnya ya. Kalau gedruk, ya seperti ini. Di tempat hunting, di spot hunting, kalau kebisan angin bisa isi sewaktu-waktu ya. Perlu tenaga ekstra. Seperti itu guys ya. Bagi yang punya senapan gedruk, yang baru, baru pakai, seperti itu caranya. Santuy pokoknya ya. Jadi sebelum hunting disi dulu, nanti kalau huntingnya lama, kemudian angin terkuras, ya ngisi lagi. Jadi disini untuk pijakannya itu juga sebagai pengunci ya. Sebagai pengunci, supaya pompanya tidak lepas. Jadi itu ada kancingnya, kalau buat mempah itu buat pijakan. Nanti setelah mempah, di kancing di sebelah sini. Nah ini buat kancingnya disini. Nah ini seperti ini. Nah itu nanti dikancingkan waktu itu kalau sudah selesai. Itu penguncinya. Biar nanti pompanya tidak keluar. Seperti itu guys ya. Ini hunting juga sedikit tutorial ya. Maaf untuk para pemula mungkin yang belum tahu seperti itu caranya. Masih ditunggu. Kalau panas ya. Lebih baik istirahat dulu sambil nunggu. Untuk tabungnya nanti biasanya panas ditunggu dulu. Sampai sedikit berdingin nanti ditambah lagi. Jadi jangan sekali mumpah. Langsung sampai 2000 ke atas. Jadi perlu jeda, perlu berhenti juga. Berhenti untuk senapanya. Berhenti untuk yang mumpah juga. Kalau itu bang Sagrip itu bawa paridator ini namanya. Paridator. Paridatornya ini. Ganteng senapanya mas dikimbang orangnya ya. Ini pecinta rondo ini. Jendis-jendis ini paling hobi dia. Pokoknya langsung rondo. Pokoknya mau menin masuk. Weh, kita sawe. Nggak tahu. Enak, 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 enak. Mantap, 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 mantap. Oke, oke. Siap, siap, siap. Nanti dikabari, guys. Dikabari ya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nanti biar bang Sagrip nanti biar yang komentar ya nanti. Belum selesai, guys. Nisinya, guys. Istirahat lagi. Masih panas. Berhenti juga. Dijeda dulu. Dirubah. Untuk lubang masuknya, jarak pentilnya agak renggang. Jadi biar awet. Pompanya. Dan di dalam ya. Ini spesialis. Gejeluk ini. Kalau nggak gejeluk, nggak mau ini. Pecinta gejeluk. Kalau ini pecinta rondo. Biasanya kendalanya apa, Kang? Kalau senapan gejeluk itu, Kang? Kendalanya apa biasanya? Biasanya si tombol. Jadi pompanya yang agak capek ya. Tapi enak. Kalau terpasar di hutan masih bisa. Kalau kita PCP, di hutan habis ya sudah habis. Kalau gejeluk masih ada. Bisa ngisangin sendiri. Yang lain jadi penonton. Masih panas. Dijeda lagi. Oke, seperti itu kira-kira, guys. Jadi nanti setelah selesai. Itu untuk pijakan penguncinya. Nanti dibuncikan di situ. Bahwa hanya tabung seperti itu. Nah, selesai seperti itu ya. Siap digunakan. Oke. Oke, guys. Untuk sharing silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.